Salam Eko Parming Bagi Anda yang belum tahu apa itu Eko Parming, semoga video ini dapat membantu Anda. Sebelum membahas apa itu Eko Parming, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai kekuatan ekonomi dalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia menghasilkan produk pertanian yang melimpah. Kenyataannya Indonesia masih banyak impor produk pertanian dari luar negeri. Kenapa produk pertanian di Indonesia tidak melimpah? Karena saat ini sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mencapai titik jenung. Tingkat kemasaman tanah sangat tinggi, sehingga produktivitas hasil pertanian menurun. Eko Parming hadir memberikan solusi kepada para pertani Indonesia. Karena Eko Parming ini mampu memperbaiki tekstur tanah, meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Apa itu Eko Parming? Eko Parming adalah pupuk organik hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 8 tahun. Eko Parming ini telah teruji dan terbukti memperbaiki tekstur tanah, mencegah hama tanaman, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi, mempercepat masa panen, dan meringankan biaya produksi. Cara Kerja Eko Parming Eko Parming memiliki 13 unsur hara yang membuat tekstur tanah menjadi subur. 3 unsur hara makro, 3 unsur hara sekunder, dan 7 unsur hara mikro. Ketiga belas unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanah sehingga tanah menjadi subur kembali. Eko Parming telah melalui uji lab oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Hasil uji lab membuktikan Eko Parming layak untuk dipakai oleh petani Indonesia yang mampu memberikan solusi kepada para petani Indonesia supaya hasil pertanian meningkat dan biaya pupuk menjadi lebih hemat. Eko Parming bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Cara Pemakaian Eko Parming Cara pemakaiannya sangat mudah. Cukup mencampurkan 1 botol pupuk Eko Parming ke dalam 1 liter air, aduk hingga merata. Tunggu 15 menit hingga pupuk larut dan siap untuk digunakan. Untuk dosis, penyemprotan lahan 20-50 cc per tanki. Penyemprotan tanaman 20-40 cc per tanki. Untuk penggunaan pupuk lainnya hanya dibutuhkan 25% saja, sehingga bisa menghemat pupuk lainnya hingga 75%. Testimoni hasil penggunaan pupuk Eko Parming Dinas Pertanian Kabupaten Subang di daerah Cisalak jenis padi, Ciharang, masa tanam 96 hari, luas tanah 700 bata atau kurang lebih 1 hektare. Hasil panen menggunakan Bio Agro Eko Parming 9,2 ton. Yang mana sebelumnya non-Bio Agro Eko Parming 4,77 ton. Hasil panen meningkat hingga 105%. Puji coba Eko Parming di Exgalian C, Tanjung Wangi, Cijampe, Kabupaten Subang. Tanah ini kurang begitu subur. Dengan menggunakan pupuk Eko Parming, hasil panen meningkat lebih dari 400%. Dan ini dipanen oleh Dirut PPL, Kementerian Pertanian dan Staf Kepresidenan. Bagaimana jika Eko Parming digunakan secara terus-menerus? Penggunaan secara terus-menerus akan meningkatkan hasil dan penurunan biaya. Di sini sudah diuji di lokasi Ranca Bango Subang, luas tanah 400 bata sebelum menggunakan pupuk Eko Parming, hasilnya 2,8 ton. Setelah menggunakan pupuk Bio Agro Eko Parming, masa tanam pertama menghasilkan 3,2 ton. Penggunaan pupuk lainnya hanya 25%. Masa tanam kedua menghasilkan 3,5 ton. Penggunaan pupuk lainnya hanya 20%. Masa tanam ketiga menghasilkan 3,8 ton. Pupuk lainnya hanya 15%. Masa tanam keempat meningkat lagi menjadi 4,2 ton. Pupuk lainnya menurun 10% saja. Dan masa tanam kelima 3,3 ton. Pupuk lainnya hanya 5%. Masa tanam ke enam meningkat 4,7 ton. Pupuk lainnya hanya 5% saja. Pada masa tanam kelima terjadi penurunan hasil panen. ini diakibatkan oleh hama burung yang tidak bisa dihindari dan hama burung ini salah satu yang tidak bisa dihindari oleh pupuk bio agro ekoparming. Sementara hama padi lainnya bisa diantisipasi oleh pupuk bio agro ekoparming. Dinas Pertanian Dinas Pertanian Cirebon menguji kacang kedelai di Plumbon, Cirebon. Rata-rata hasil panen kacang kedelai 1,5 ton per hektare. Setelah menggunakan bio agro ekoparming hasil panen meningkat menjadi 2,75 ton per hektare. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian meninjau hasil tanaman sayuran di Lembang, Jawa Barat yang menggunakan pupuk organik salah satunya adalah bio agro ekoparming. Hasilnya sangat luar biasa. Pupuk bio ekoparming mengikuti spekta horti di tahun 2018. Hasil tanaman yang diuji sangat memuaskan Kementerian dari Pertanian melihat bahwa hasil tanaman menggunakan bio agro ekoparming sangat subur dan di atas rata-rata pupuk pada umumnya. Pupuk bio agro ekoparming ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pupuk bio agro ekoparming ini sangat terjangkau oleh petani Indonesia. Pembelian pertama Rp 1.500.000 mendapatkan 8 botol harga satuan Rp 187.500 per botol harga jual Rp 250.000 per botol Pada saat masyarakat Indonesia membeli pertama akan mendapatkan 8 botol Pembelian pertama ini akan mendapatkan member sumber hidup Pada saat pembelian berikutnya Rp 1.500.000 akan mendapatkan 12 botol atau harga satuan menjadi Rp 125.000 per botol harga jual Rp 250.000 per botol Masyarakat Indonesia akan mendapatkan diskon member sebesar 50% Sangat murah dan terjangkau oleh petani Indonesia Selamat menggunakan pupuk organik bio ekoparming Semoga menjadi solusi bagi para petani Indonesia Terima kasih Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Salam Salam Dikupan Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Terima kasih.